Halo semua, selamat datang kembali di channel Cuan Crypto bersama saya Niko Pergerakan market crypto relatif stagnan ya, gak terlalu banyak pergerakan di market Walaupun keadaan lagi begini, saya ada sharing ke teman-teman di grup member Cuan Crypto Ada beberapa coin yang saya masuk, salah satu coin yang saya sharing berjalan in profit Tapi saya sharing posisi itu khusus untuk teman-teman grup member Cuan Crypto Bagi yang berminat gabung, nanti di akhir video teman-teman bisa tonton caranya ya Di kesempatan update kali ini, saya mau ngebahas tentang Solana Yang kemarin sempat ada trouble disuspend depositnya oleh Binance, OKEx, dan Bybit Di kasus ini muncul banyak banget spekulasi apakah nasib Solana akan terjadi seperti FTT Tapi sebelum kita bahas kesana, saya minta tolong teman-teman disini untuk like dan subscribe ya Itu cepat kalau cuma 3 detik dan gratis Supaya teman-teman gak ketinggalan infonya Dan juga saya doakan semoga investasi ataupun tradingnya berjalan lancar dan juga profit Nanti di akhir video juga saya kasih pandangan saya tentang Solana ini Kalau gitu langsung aja kita mulai ke analisisnya Pertama dari Binance, OKEx, dan Bybit yang mensuspend deposit USDT dan USDC melalui blockchain Solana Karena news ini, harga Solana pun langsung drop 7%-an dan membuat ketakutan diantara investor makin menyebar apakah Solana ini akan menyusul FTT Hal ini kan jadi memunculkan banyak pertanyaan ya Gak hanya dari investor, tapi ini juga dikeluhkan oleh CEO-nya dari Circle atau USDC sendiri Apalagi exchange-nya ini tuh gak menjelaskan alasan mengapa mensuspend CEO-nya sendiri mengatakan USDC di Solana itu yang dikeluarkan oleh Circle is functioning fine atau baik-baik saja Dia juga mengatakan ini tuh motif yang gak jelas dan sangat mengecewakan Itu jelas aja ya, karena menurut on-chain data, supply Solana USDC itu 62% lebih besar daripada supply Solana USDT Dan total sirkulasi supply Solana USDC itu jumlahnya 5 billion USD Atau sekitar 11% dari token total market cap per berita ini dimuat Dibandingkan dengan supply Solana USDT yang berada di kisaran 1,9 miliar USD atau 1,3% dari total USDT market cap Bahkan disini USDC dari Circle mengatakan USDC di Solana beroperasi normal dan gak ada masalah USDC sendiri ini stablecoin dengan market cap cukup besar ya Secara market cap USDC ini 2 kali lipatnya dari stablecoin-nya Binance yaitu BUSD Dan disini saya nemuin hal unik Entah teman-teman disini anggapnya konspirasi atau bukan, itu kembali ke teman-teman ya Uniknya adalah Binance mensuspend USDT dan USDC deposit itu setelah Binance menyatakan untuk menghapus USDC sebagai aset yang ditradingkan dari platformnya Jadi Binance ingin tetap memperbolehkan USDC deposit tapi secara otomatis akan di convert menjadi stablecoin-nya yaitu Binance USD Untungnya sekarang Binance sudah membuka lagi deposit Solana USDT hanya saja masih belum ada kejelasan tentang USDC ini Setelah saya gali lebih dalam, ada yang menyatakan itu blockchain Solana terkena bug Dan dari pihak Solana mengklarifikasi bugnya ini itu gak pernah ada masalah Karena ini bukan merupakan sesuatu yang banyak orang pakai Hal itu juga diperkuat dari statementnya Circle selaku issuer dari USDC Yang berkata USDC di Solana itu gak ada masalah sama sekali Mungkin si sazat ini ngeliat sesuatu yang detail yang gak kita notice Contohnya itu seperti yang terjadi di FTT kemarin ya Saat dia ngedump posisi FTT-nya itu ngebuat FTX hancur Apalagi dia ngeliat kesempatan korelasi FTX dan Solana cukup kuat dan Solana sendiri Di atas blockchain-nya ada 11% dari total market cap stablecoin saingannya dari BUSD ini Saya ngeliatnya disini jadi agak kontroversi ya Entah mungkin Binance ingin merebut market cap USDC ini Dan nantinya juga akan merebut dominasinya Tether atau USDT sebagai stablecoin terbesar Hal seperti itu kan bisa aja ya Secara Binance itu sebagai exchange terbesar di dunia pada saat ini Dan hal ini pun menjadi persoalan apakah Solana nasibnya akan seperti FTT Kita harus ngeliat data-data-data-nya dulu nih ya Saya ada analisis lanjutan tentang Solana ini Tapi sebelumnya buat teman-teman yang udah nonton sampai sini Like dan subscribe dulu ya Cuma 3 detik kok Dan itu gratis Itu juga untuk support kita Supaya kita rajin dan tetap kasih info secara aktual tanpa ada pandangan lain Kalau gitu kita lanjut deh Sebelumnya Solana ini ada di peringkat 10 besar coin market cap Tapi sekarang bergeser kalau kita gali lebih dalam Ekosistem Solana itu cukup besar Dan banyak sekali coin yang menggunakan blockchain Solana Di coin market cap teman-teman bisa klik aja nih tab Solana Di situ kelihatan Coin atau token yang berada di ekosistem Solana itu market capnya 76 billion USD Secara keseluruhan market cap itu hampir 10% nya ya Dan ini pun belum ditambah dari 11% market cap dari USDC Dan kalau kita hilangkan stablecoin di market cap ini menyisakan 10 billion USD Itu jumlah yang sangat masif dan jumlahnya jauh lebih besar daripada hutangnya FTX kemarin Bahkan Google saja menggunakan blockchainnya Solana Newsnya ini itu ada di Binance Fit ya Di tahun 2023 Solana akan bekerjasama dengan Google Dan Google akan menjadi validatornya Solana Hal itu dituarkan saat conference Solana 2 minggu lalu Google dan juga banyak partnership lain bergabung bersama Solana Bisa dikatakan proyeknya Solana ini cukup solid ya Ekosistemnya banyak dan rata-rata itu proyek besar maupun sebagai backbone dari banyak token atau coin Di sini juga saya nemuin hal unik saat FTX collapse kemarin kan Yang paling terdampak itu Solana ya Karena FTX dan Alameda itu digadang-gadang sebagai sponsor terbesar dari Solana Yang ditakutkan investor itu kan kalau sponsor besarnya hilang Proyeknya Solana ini akan mandek Jadi Solana ditakutkan nasibnya seperti FTT Orang-orang itu mulai ngejual Solana Hal unik di sini adalah entah teman-teman notice atau enggak ya Karena Solana yang paling terkena dampak Si CZ ini ngetweet di tanggal 14 setelah jatuhnya FTX ya Si CZ ini bilang untuk mengurangi negatif efeknya dari FTX Binance membentuk industri recovery fund untuk menolong proyek yang strong atau kuat Tapi liquidity-nya bermasalah atau krisis Detailnya nanti Please contact Binance Labs if you think you qualify Dia melanjutkan Also welcome other industry players with cash who wants to coinvest Crypto is not going away We are still here Let's rebuild Entah teman-teman di sini notice gak Maksudnya dia ngomong ini Dia ingin menolong proyek yang strong tapi lagi krisis dana Tau dari mana krisis dana ini jelas banget Dia klarifikasi ini Liquidity crisis Kependekan dari gak punya uang I guess Kita kan ngeliat Solana itu proyeknya cukup strong ya Apa jangan-jangan dia ingin mencoba untuk mengakuisisi Solana Karena dia ngeliat Solana ini yang paling terdampak Dan juga di blockchainnya Solana itu mengandung 11% dari total market cap USDC Yaitu saingannya dari si Binance USD Kalau memang seperti itu berarti grand plan-nya si CZ ini hebat banget ya Dari yang saya perhatikan secara tutur kata dan gaya bahasa CZ di setiap interview itu terlihat brilian bahkan jenius Kalau memang grand plan-nya seperti itu berarti hebat banget ya Orang-orang itu ngeliatnya seperti grandmaster catur yang tahu kapan harus mengsekakmat lawannya ketika sedikit ada blunder Kalau menurut teman-teman gimana? Tulis di kolom komentar ya Untuk teman-teman yang mengikuti sampai sejauh ini Teman-teman bisa mengapresiasi dengan cara klik like dan subscribe-nya ya Dan bagi teman-teman di sini yang suka analisis mendetail seperti ini Saya jamin teman-teman akan jauh lebih suka jika berada di grup bersama kita Di grup kita ngebahas nggak cuma 1 coin ya tapi 6 coin Dan saya share kapan saya masuk market Ini grup berbayar ya tapi murah banget Lebih mahal teman-teman beli air mineral atau beli gorengan Nggak sebanding sama aset teman-teman dan edukasi yang didapatkan Bagi yang benar-benar teman-teman bisa tonton klip video berikut ini Saya tunggu di grup ya Saya mau kasih tahu juga Cuan crypto ini ada grup telegram Dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efesien Nggak pusing buat analisa chart Apalagi yang belum ngerti Yang kedua update terdepan Karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya Yang ketiga teman-teman sekalian dikasih tahu Kapan waktu terbaik untuk beli coin Dan itu biasanya barengan saat saya juga beli coin Yang keempat ada diskusi grup chat Buat ngobrol sesama member Saling kenal dan tanya jawab Dan yang terakhir Teman-teman bisa request coin untuk dianalisa Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman Tapi tenang harganya murah kok Yaitu 199.000 rupiah Eits tapi tunggu dulu Karena diskon buat teman-teman sekalian Jadi 99.000 doang Atau kalau dihitung Itu sama aja kayak 3.300 rupiah per hari Ini biaya per bulan ya teman-teman 3.300 tuh murah banget ya Harganya sama kayak parkir Di pinggir jalan Tapi kalian bisa dapet manfaat Yang cukup banyak dari grup ini Ini harga promo ya teman-teman Cuma buat 100 menantar pertama So jangan sampai ketinggalan ya Karena tinggal sedikit banget slotnya Teman-teman bisa ngeliat Teman-teman bisa ngeliat sendiri Ada 92 member aktif Dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini Dan juga setiap ada peluang Saya selalu kasih tahu Ke grup ini kapan untuk entry-nya Bisa lihat disini Ada 3 video yang diunlisted dari youtube Karena ini khusus untuk member Dari grup tersebut Kalau kalian berminat Saya akan kasih link telegram Di kolom deskripsi Kalian tinggal chat Saya berminat gabung Ditunggu di grup ya Capek kan Beli pas lagi tinggi Jual pas lagi rendah Ayo Buruan gabung grup ya Saya pamit dulu Salam Jual kripto Jual terus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton